Alhamdulillah, kita sudah selesai kita keterangin sebagai saksi nah itu ada sekitar 13 ya bang ada sekitar 13 pertanyaan itu pertanyaan juga masih sebutkan dari BAP yang terdahulu punya mereview lagi sih seperti itu ya seperti kronologis kejadian ya hal semacam itulah hanya diulang lagi aja seperti itu jadi ada tambahan yang baru gitu kan seputar kronologis yang kejadian Almarhumah dari tahun 2016 diulang lagi ketanyaan ini ada pemanggilan susulan pak? gimana? masih belum ada ini pemeriksaan yang pertama bang? iya, setelah asin juga kembali ini pemeriksaan yang pertama jadi masih nunggu keputusan nanti ada pemeriksaan lagi atau tidak sempatnya ditunjukin foto tersangka ke bapaknya atau apun barang kalpina ciri-cirinya masih masih bapak yang ini foto-foto yang lama sih masih foto almarhumah ya belum ada yang berita terbaru atau update masih hanya mengulang dari BAP yang 2016 berapa pertanyaan pak? ada sekitar 13 pertanyaan berarti tidak ada perubahan pak? tidak ada semua bisa dijawab dengan lancar? iya, karena jawabannya pasti sama dengan yang dulu hanya merimain aja sih mengingat kembali tanya-tanya Pak, selama ini komunikasi dengan keluarga EKI seperti apa sih? terus harapannya bagaimana sih? iya, selama ini kita komunikasi dengan keluarga EKI itu memang masih belum ada komunikasi lebih lanjut ya tapi benar-benar ke depannya kita akan ada komunikasi lanjutan yang terbaru apa yang ingin dicapai begitu dengan komunikasi dengan keluarga EKI? oh, dari Finansi setelah nanti akan ada komunikasi tentu kita akan bersama-sama membantu dari pihak polisi untuk bisa membuka lagi kas ini biar lebih transparan dapat diterang jadi untuk mengetahui terutama yang tiga terduga DKO ini karena ada keterangan kah sebelumnya oleh bapaknya EKI di BAP terkait hal itu? oh, tidak ada kita hanya fokus ke keluarga di BAP sebelumnya yang di tahun 2016 boleh lebih detail lagi gak sih selain kronologi apa aja? ya itu detailnya sih hanya seputar kronologi aja sih jadi gak ada pertanyaan yang baru atau dari yang terupdate sekarang belum ada kronologi yang diketahui oleh keluarga saat itu ya? kronologi untuk tersangka sendiri nah di luar itu kan memang tidak begitu kenal gitu kecuali yang teman-teman yang di rumah Pak, kemarin kan Ninga juga sempat di-periksa nih Pak kemarin gimana? kemarin Ninga juga sempat dijadikan saksi kunci nih Pak tanggapan dari keluarga Bina sendiri seperti apa? ya kalau masalah tanggapan itu kan memang itu kan kembali kepada pihak kepolisian ya karena kita juga tidak tidak mengetahui detail apa isinya kita juga tahu juga dari media jadi gak bisa memberikan banyak keterangan masalah itu masalahnya kan Ninga sendiri kan merupakan temannya Bina sendiri jadi keluarga dari Bina sendiri kenalnya Pak saya sering bilang ya kalau saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar termasuk Liga termasuk pelaku-pelaku juga jadi memang gak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar tapi keluarga taunya teman-teman yang di rumah waktu kesurupan kan bilang katanya Linda bahwa itu yang suka ke rumah suka nyamperin katanya gimana? dia kan seingat saya itu seingat saya kemungkinan dia memang perawakannya kan sama dia itu siapa? dia Linda makanya saya bilang Linda itu karena kurus-kurusnya sama cuma kan Linda menyatakan mungkin sayang salah kalau Pegi? kalau Pegi tidak karena si Pegi yang ini Bu? tidak mbak kemarin juga sempat kasih statement kalau misalnya keluarga kita ini sempat kayak bingung gitu ya karena ada banyak saksi-saksi baru yang bermunculan pada saat kemudian kasus ini kembali viral gitu apakah ada keberatan atau gimana tuh mbak menanggapi terkait hal ini? keberatan sih tidak ya cuma lebih apa ya lebih pusingan ya karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit sekarang bermunculan saksi munculan saksi dengan bilang begini bilang begitu kan membuat keluarga lebih bingung tapi arti itu hal yang positif kah ditanggapi karena ada banyak saksi yang memberikan keterangan? positif juga nih ya tergantungan di saat kalau jaman jaman 2016 memang saksi tidak seperti sekarang atau gimana bu? kalau jaman saksi ya menurut siswa yang menurut saat itu saat itu 11 orang mungkin kalau dari saya selaku tim Hotman dan Wanon Jakarta mengimbau kepada Polda Jabar untuk memanggil para saksi berdasarkan putusan pengadilan AKWO yang sudah ingkrah jadi saat sebelum kejadian Peggy dan pelaku lain ini minum-minum dulu waktu itu minum ciu di warung Bunining di warung Bunining mereka minum bersama ada saksi yang bernama Muhammad Nur Datul Khafi Pramudia Wibawa Jati Teguh Wijaya Ahmad Saipuddin atau Ayep Oktarangga mereka ini minum-minum bersama bersama Peggy gitu loh jadi kalau untuk menunjukkan dia Peggy benar Peggy pelaku ataupun bukan ya 5 saksi ini harus dipanggil juga harus diperiksa karena kemungkinan mereka juga tahu Peggy ini Peggy pelaku atau bukan gitu kan Ayep sendiri sudah di iya tapi kan ini hanya Ayep kan kalau didukung sama keterangan 5 saksi ini yang minum bersama saat sebelum kejadian kemungkinan kan lebih akurat lagi gitu ini kan hanya satu keterangan kan alasan pemanggilan sendiri apa berarti? ya karena mereka ini bersama Peggy sebelum kejadian cuman mereka ini tidak turut terlibat menjadi pelaku mereka tidak melakukan pengeroyokan tapi mereka ini minum-minum bersama gitu loh sebelum kejadian jadi tujuannya membenarkan apakah Peggy ini Peggy yang dimaksud ya? ya betul tadi berapa lama kan diperiksa? kurang lebih? kurang lebih 2 jam 2 jam 2 jam dengan 13 pertanyaan 2 jam 13 pertanyaan ini kuasa hukum ada kurang orang yang saat hadis? sekarang 11.10 mungkin 10 ya? ada 10 orang dari Cedongan, Jakarta terima kasih banget ya itu kan sah-sah saja itu kan hak dari masing-masing individu ya tapi kan tetap aja nanti yang mau dikandungan dan pihak kepolisian ada keadilan muncul lagi nih baru Peggy dengan yang baru dengan ciri-ciri yang hampir sama versi dengan dan juga ya itu kan kita serahkan kembali ke pihak polisian maksudnya ada yang bilang ini itu kita kan gak bisa ginset tentang itu gitu kan kita kembali serahkan ke pihak polisian tapi dari pihak keluarga sendiri mengenali gak sih yang Peggy yang baru ini yang piercingan saya tidak mengenali jangan kan Peggy sama pelaku yang di dalam kan tidak mengenali semua jadi saya bilang saya dan keluarga tidak mengenal teman-teman adik saya yang di luar sana saya dan keluarga hanya mengenal teman-teman yang di rumah di rumah siapa aja? ya teman yang di rumah banyak maksudnya tidak berhubungan dengan kasus yang ini ya? tidak karena semenjak SMK itu adik saya mulai mulai jauh ke teman-teman aku kalau terkait dengan kembalinya kekekesertaan coca lagi dengan anak bupati seperti apa kalau tentang itu kalau tentang itu kita nongkomen kita nongkomen ya bisa nongkomen ya bisa nongkomen ya bukan diranah kita ya kita fokus ke keluarga almar rumah aja terkait dengan periksaan hari ini aja kak kalau dari kakak sendiri melihatnya kasus ini itu malah makin berlarut seperti apa sih mungkin dari pihak keluarga sendiri mengingat jadi makin banyak saksi gitu dari pihak keluarga aja mungkin menanggapinya seperti apa menanggapinya biasanya semakin pusing gimana pak menanggapinya sebenarnya semakin pusing karena semakin banyak saksi malah semakin pusing karena saksinya ini dia bilang begini dia bilang begini gak searah ini jadi makin pusing sebenarnya saya lihat bang sendiri melihat saksian yang sudah diarikan terlevan ya sebenarnya ya masalah saksian-saksian itu kan kita kembalikan lagi ke pihak ke polisi ya kalau kita sih tidak bisa berkomentor relevan atau tidak jadi memang itu kita kembalikan ke pihak kepolisian untuk membuktikan dan pihak pengadilan terkait itu apa namanya yang kuasa hukum yang kata mengaku kuasa hukum mungkin seperti apa konfirmasi jadi sejak tahun 2016 ini pihak keluarga al-murma vina tidak pernah tanda tangan surat apapun tanda tangan surat kuasa kepada hotman 911 tim hotman 911 kita selaku kuasa hukum yang sah jadi kalau ada pihak yang mengaku kuasa hukum sejak tahun 2016 ya mana buktinya tunjukkan surat kuasanya ya betul karena sejak dulu memang pihak keluarga tidak ada yang mendampingi terus kenapa mereka baru bermunculan sekarang gitu ketika kasus ini viral ditanganin tim hotman 911 dulu-dulu kemana aja mereka apakah dalam hukum untuk menanggapi hal itu ya paling gini sih kalau dari mereka menunjukkan ada surat kuasa bapak tanda tangan maksudnya surat kuasa yang memang ada tanda tangan bapak sedangkan bapak tidak pernah tanda tangan ya itu nanti kita ya bisa buat laporan terkait tanda tangan itu pemalsuan dokumen ya betul dari pihak keluarga sendiri mungkin gimana menanggapin soal hal itu dari pihak keluarga tadi sudah menegaskan bahwa tidak pernah tanda tangan surat apapun tidak pernah sama sekali seperti yang video tadi dibuat di perjalanan ini surat jadi tinggian dikit tinggian dikit oke cukup selamat menikmati oke 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 oke